Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya Mengendalikan hama lutung, hama monyet dan hama-hama lainnya di kebun durin saya Yang sebelumnya banyak cara yang sudah saya pakai Ternyata cara-cara tersebut hanya ampuh dalam beberapa hari saja Dan kemudian hama itu mempelajari apa yang saya lakukan Dan kebun saya diserang lagi Jadi untuk cara ini sudah efektif Kira-kira sekitar dua bulanan saya coba Alhamdulillah kebun durian saya aman dan tidak diganggu oleh hama-hama yang Menurut saya sangat menjengkelkan Karena kebun durian saya banyak mengalami kerusakan pada dahan-dahan Dan ada juga yang batang utamanya sampai patah ya Nanti kita lihat bagaimana kondisi serang-serangan dari hama-hama yang menyerang tanaman durian saya Nah ini kawan-kawan contoh tanaman durian saya yang diserang oleh hama lutung ya Dan hama monyet Jadi mereka berkolaborasi untuk menyerang durian saya kawan-kawan Tuh ini adalah durian oci yang sebenarnya ini sudah lumayan besar ya kemarin pohonnya Tapi patah disini kawan-kawan Ini patah disini Sehingga kemarin saya putuskan untuk memotong Dahan-dahan yang sudah memang patah juga Cuma tidak putus Kemudian saya coba potong disini Kemudian saya biarkan tumbuh lagi di bawah sini Tumbuh lagi tunas di bawah sini Dan sekarang sudah mulai pulih ya Ini sekitar 3 bulanan yang lalu kawan-kawan diserang Kemudian ada juga di sebelah sana kawan-kawan Kita masuk saja ya Ini adalah durian musangking saya juga kawan-kawan Yang terserang hama lutung ya Dan hama monyet Disini memang banyak sekali hama lutung dan hama monyet Bagian atasnya sudah patah kawan-kawan Tuh patah kan Ini sudah mulai pulih sih kawan-kawan Tapi kurang bagus ya jadinya Apa namanya pohonnya Karena memang ada yang patah Kemudian kawan-kawan bisa lihat disini ya Tuh ini lumayan kemarin lumayan gede cabangnya Patah gara-gara hama ya Oke kawan-kawan yang pertama kita perlukan adalah Bahannya adalah kaleng susu bekas Yang tidak terbuka ya Jadi kemarin saya bukanya dengan cara seperti ini Cukup kiri dan kanan Jadi ini masih bisa digunakan Untuk alat yang bakal kita bikin ya Kemudian setelah kaleng ini Kita gunakan besi Tuh besi sekira panjang Berapa ini Satu meter lebih ya Satu meter dua puluh senti kayaknya nih Jadi besi ini nanti Ini akan kita gunakan untuk Memasang kaleng ini ya Jadi kemudian Yang kita gunakan lagi karung Ini karung beras Tuh karung beras Yang dua puluh kilo Yang sepuluh kilo juga bisa kawan-kawan Kemudian Tali ya Nah cukup itu alat yang kita perlukan ya kawan-kawan Selain pisau nanti kita gunakan Kemudian paku juga kita gunakan ya Jadi sudah selesai ya kawan-kawan Ini untuk proses pelubangan Ada tiga lubang yang kita bikin tadi Ini di bagian bawah dan atas Guna untuk memasukkan besi ini nanti Kemudian lubang yang ada di samping Guna untuk memasang tali nanti Oke step selanjutnya adalah Kita membuat Bengkokan ya disini ya Untuk memasang tali Oke ini sudah kita siapkan Terserah mau pakai alat apa Kawan-kawan membengkokannya Tapi saya gunakan Alat ini Paku yang sudah saya tancapkan ke balok Tiga seperti ini Kemudian Cara untuk membengkokannya seperti ini kawan-kawan Ya teman-teman kita giniin ya Tuh Clear enggak kawan-kawan Jadi kita bikin bengkokan Nah Seperti ini kawan-kawan Nah Terus kita bengkokkan Oke Sudah Sudah bengkok ya Sudah sudah bengkok kita Bantu dengan Ini Palu ya Tuh Nah Seperti ini kawan-kawan Ini Ini sudah berbentuk ya Sudah berbentuk Bulatan seperti ini Sudah terlalu bulat sih Ini hanya untuk menahan tali nanti Kemudian Step yang kita lakukan adalah Kita memasukkan Ini Apa namanya Kaleng ini Masukkan besi Ke kaleng ya Tuh Seperti ini Nah ini sudah Ini kalau kita Ini sistemnya kayak gini kawan-kawan Yang akan bergerak-gerak seperti ini Nah setelah kita masukkan seperti ini Ujung di sebelah sininya Yang masih lurus Kita bengkokkan juga kawan-kawan Oke Kita Oke Kita bengkokkan Coba Bengkokkan Sudah ya Sudah bengkok ya Sudah bengkok kita Maksimalkan lagi bengkoknya dengan Palu ya Nah kawan-kawan kedua sisi besi ini sudah kita kasih bengkok ya Ini juga Ini sudah agak bisa keluar Kalengnya Tinggal Tinggal Step selanjutnya kita pasang alat ini di lapangan ya Sekalian kita pasang karung yang sudah kita sediakan tadi Oke selanjutnya kawan-kawan Kita sediakan kayu yang Kira-kira panjang 4 meteran ya Seperti ini ya Ini kayak seperti joran pancing kawan-kawan Nah kita tuncapkan seperti ini kawan-kawannya Miring Jadi Setelah kita tuncapkan Kita beri penahan Kayu pempang seperti ini Untuk menahan Biar kayu yang Kita tancapkan miring tadi Agak sedikit Meninggi ya Jadi dia seperti ini kawan-kawan Nanti Ini agak Agak ada seperti sudut 45 derajat Seperti itu ya Nah kemudian ini kita Kita lepaskan dulu kawan-kawan Karena kita ingin memasang Kaleng dan besi yang sudah kita Raki tadi ya Oke kita ini Nah ini ujung besi yang ini kawan-kawan Yang bengkok ini Kita Ikat ya Kita ikat di kayu ini kawan-kawan Kita gunakan tali ya Terserah tali apa yang penting kuat kawan-kawan Kita ikat Kita ikat seperti ini Kalau kelihatan kan Ikat kuat aja kawan-kawan Simpul mati aja Oke kawan-kawan Setelah kita ikat Besinya Satukan dengan kayu Seperti ini Nah Kemudian step selanjutnya Adalah kita pasang Tali yang sudah kita Sediakan tadi Ke Sisi kaleng yang Di pinggir ya Yang kita lubang Ini kita ikat aja Ini kita Simpul mati aja kawan-kawan Kita simpul mati Kemudian Kita tarik seperti ini kawan-kawan Kita tarik seperti ini Coba Kita tarik seperti ini Nah kita Kita bikin Bikin aja seperti ini kawan-kawan Jadi ada sudut ya Nah seperti ini kawan-kawan Dia membentuk Siku-siku ya Tuh Dia untuk siku-siku Nanti saya jelaskan gunanya Kemudian kita ikat dulu ya Ini jangan ini ya Jangan terlalu Terik dulu Nanti kita setel dulu Ini masih bisa kita setel nanti ya kawan-kawan Saya cukup seperti ini Nah sudah membentuk siku-siku Kemudian Kita Siapkan karung yang Kita sediakan tadi kawan-kawan Nah kawan-kawan ini Kita gunakan karung yang berbeda ya Kebetulan Setelah saya bikin video tadi Saya menemukan karung yang Agak sedikit lebih kecil Biar agak lebih Simpel aja kita Pasangnya Gak masalah ukuran 20 kg juga yang Kita videokan tadi Awal-awal juga Gak masalah Kita gunakan yang 10 kg juga Gak masalah ya kawan-kawan Ini ukuran 10 kg Setelah kita Sediakan karungnya Kemudian karungnya Kita bikin seperti ini Kawan-kawan Tuh kita gunakan kayu Kayu Kita gunakan Melebihi Lebar karungnya Kemudian Kemudian Karung ini Kita tempelkan Kita rekatkan Kepada Kayu yang Kita telah sediakan Ini ada Tiga sisi Saya ikat Ini sisi tengah Dan sudut-sudut Saya ikat Saya rekatkan Ke kayu ya kawan-kawan Tuh Sisi bawahnya Tidak saya Ini ya Tidak saya gunakan Kayu juga Ini tidak saya gunakan Kayu Cukup Sisi atasnya Seperti ini Kawan-kawan Tuh Kemudian Di ujung-ujung ini Kayu ini Kita ikat Menggunakan Tali ya Tali yang Agak kuat ya Tuh kita gunakan Tali yang sama Dengan pengikat yang tadi Nah Jadi membentuk Siku-siku Seperti ini ya Sudut siku-siku Tuh Tuh Nah setelah Membentuk Sudut siku-siku Seperti ini Nah jangan lupa Kita kasih ini ya Cantolan ya Buat Masang di Besinya nanti ya Oke ini besi yang Sudah kita siapkan Sudah kita pasang Tinggal kita cantolkan Kesini kawan-kawan Nah Dan ini Harus dijepit lagi Biar lebih kuat ya Oke udah Tuh setelah kita naikkan ke atas Ini akan Otomatis tinggi ya kawan-kawan Nah Ini kayaknya udah Udah pas ya kawan-kawan Cuman talinya itu Harus kita ikat dulu Nah Ini talinya Ini kita turin dulu kawan-kawan Nah Ini harus kita Ikat Nah ini tadi Panjangan Oke Kemudian kita naikkan ya Tuh Jadinya seperti itu kawan-kawan Tuh Dia akan Bergerak-gerak seperti itu terus ya kawan-kawan Tuh Tuh Ini karungnya Yang kita Pasang tadi Yang terakhir Kemudian itu kaleng yang Sudah kita rangkai juga Terakhir Jadi ini kayu Sekitar 4-5 meter Kita kasih Penguat Disitu Biar dia bisa beri tegak Gak tegak Amat sih Ini sekitar Sudut 45 derajat Kemudian Kalengnya sudah kita pasang Dan disana Membentuk Segitiga juga Lancip ya kawan-kawan Turun Kemudian Kita pasang Karungnya Dan disini Membentuk Segitiga Tumpul Dan ini Merupakan alat Yang saya gunakan Menurut saya ini Yang paling efektif Dari alat-alat Yang sebelumnya Nah Cara Satu ini adalah Cara yang Paling efektif Kawan-kawan Untuk Mengusir Hama-hama yang ada di kebun Karena Cara ini Sangat Ya Murah Kemudian Tidak mengundang hewan Malahan Hewan-hewan Hama yang jadi pengganggu Sehingga masuk ke Kebun kita Oke kawan-kawan Segitu saja video saya kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel ini Dan like Kalau kalian suka dengan video ini Dan bagikan kepada Kawan-kawan lain Yang sekiranya Belum mengetahui Cara ini Kawan-kawan Saya hanya berbagi informasi Bukan bermaksud Untuk menggurui Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh